Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kedua bab 41 Yaitu tentang babu maja'annal amala bin niyati wal hisbadi walikul limri'in manawa Yaitu bab sesungguhnya setiap amalan tergantung niat dan ketulusan mengharapkan pahala Pada setiap orang akan memperoleh sesuai dengan keadaan niatnya masing-masing Kau muslimin rahimahumullah tidak bosan-bosannya saya selalu menyampaikan bahwa Imam Bukhari itu merupakan salah satu imam ahli sunnah wal jamaah Yang punya pendapat bahwa iman itu berjabang-jabang Iman itu kadang bertambah kadang berkurang Cabangnya iman ada yang mengatakan 60 lebih dalam satu riwayat Dan pada riwayat yang lainnya dikatakan 70 lebih Nah salah satu cabangnya itu adalah niat Setiap perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya masing-masing Mungkin ada perbuatan-perbuatan yang kelihatannya perbuatan akhirat Tetapi kemudian menjadi bernilai duniawi Karena apa? Karena niatnya Contohnya misalnya ada orang yang sholat tahajud Sholat duha misalnya Ini perbuatan sholat kan kelihatannya perbuatan akhirat Maktuh lagi Duhak lagi Tetapi kalau dia niatnya lillahi ta'ala Maka dia akan dicatat mendapatkan Pahala lillahi ta'ala Tetapi kalau dia niatnya semata-mata Supaya jadi orang kaya Ya sudah dia hanya akan mendapatkan kekayaannya saja Untuk menguatkan pendapatnya tersebut Imam Bukhari kemudian melanjutkan Pada khura fihil iman Termasuk iman Jadi kadar iman Seseorang juga ditentukan oleh niatnya Kalau kita iman kepada Allah Tujuannya supaya Aman saja misalnya tidak diperangi oleh umat Islam Ketika itu ya sudah Hanya itu yang diperoleh Kemudian masuk juga persoalan wudhu Begitupun wudhu Yang membedakan wudhu Misalnya dengan cuci tangan Dengan cuci muka Itu kan niatnya Wudhu begini Cuci muka begini Bedanya apa? Kalau wudhu niatnya Lillahi ta'ala Atau Rufnil hadas Kalau mencuci muka Ya niatnya mencuci muka saja Lalu juga persoalan sholat Nah sholat itu kan Bagi sebagian orang yang gak kena sholat Dianggapnya orang raga Ada angkat tangan Ada berdiri Ada nunduk Ada ruku Itu bagi orang non-muslim Kayak orang raga saja Lalu yang membedakan Antara sholat dengan orang raga apa? Salah satunya adalah niatnya Lalu begitu pun zakat Zakat ini kan mengeluarkan harta Kita belanja mengeluarkan harta Zakat juga mengeluarkan harta Lalu apa yang membedakan adalah niatnya Niatnya Lalu haji Lalu puasa Wal'ahkamu dan lain-lain Kemudian Imam Bukhari Mensitir sebuah ayat Waqallallahu ta'ala Kul kullu ya'malu ala sya'kilatih Al-Isra Ayat 84 Bahkan sampai nafakah seorang suami Kepada anak istri itu juga bisa dinilai sedekah Kalau dia tidak diniatin sedekah Ya sudah Dia keluarkan uang buat belannya habis Ya sudah habis Tidak ada nilai ibadahnya Tidak ada nilai sedekahnya Tetapi kalau kita kemudian berniat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan bernilai ibadah Maka dia akan bernilai sedekah Sedekah Waqallallahu ta'ala Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Walakin jihadun wa niyatun Kita lanjutkan Kemudian Dalam rangka menjelaskan Bahwa perbuatan seseorang itu Sangat tergantung oleh niatnya masing-masing Imam Bukhari ini menuliskan beberapa hadis Yang disini dituliskan hadis nomor 54 Misalnya Haddasana Abdullah bin Maslamah Kola akbarona malik Nganyahya bin Sa'id Nganyah Muhammad bin Ibrahim Nganyah Al-Qumah Nganyah Al-Qumah Nganyah Al-Wakos Nganyah Umar Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kola Al-amalu bin yati Wa kulimri in manawa Fahidratuhu ilallahi wa rasuli Fahidratuhu ilallahi wa rasuli Fahidratuhu ilallahi wa rasuli Wa mangkanat hidratuhu li dunya Yusibuha awim ro'atin yatazah wajuh disini diselaskan bahwa setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya masing-masing sebagai contoh adalah peristiwa hijrah secara singkat itu kan peristiwa hijrah perpindahan umat islam dari Mekah ke Madinah ini semua orang pindah dari Mekah ke Madinah tetapi setiap orang niatnya beda-beda ada yang pindah dari Mekah ke Madinah niatnya karena mengikuti Allah dan Rasulullah maka dia dapat pahala taat kepada Allah dan Rasulullah perbuatannya sama pindah lalu yang kedua ada orang yang pindah dari Mekah ke Madinah tujuannya apa atau niatnya apa? niatnya karena dia mau menikahi seseorang yang juga hijrah yaudah dia tidak dapat pahala hijrah tapi dapat perempuan yang mau dinikahinya lalu yang ketiga dia pindah dari Mekah ke Madinah tujuannya apa? bisa mencari harta yaudah dapatnya harta dengan kata lain ada satu perbuatan tetapi kemudian nilainya berbeda-beda kenapa? karena niatnya yang berbeda itu hadis yang pertama lalu Imam Bukhari juga menuliskan hadis nomor 55 saya bacakan hadasana hajad bin minhal hadasana syubah akbaroni adiyu bin sabid kala samitu abdallah bin yazid Di sini dikatakan Kalau ada seorang laki-laki memberi nafkah Memberi nafkah atau membelanjakan hartanya Untuk ahlinya, untuk keluarganya Baik itu anak, istri, suami, ibu, adik, dan lain-lain Kalau dia ikhlas karena Allah Maka dia bernilai sedekah Tetapi kalau terpaksa Ya mungkin tidak bernilai sedekah Nah, selanjutnya Imam Bukhari juga menuliskan hadis nomor 56 Hadassana al-hakamu bin nafi Kola akbarona su'aibun ani zuhri Kola hadassani amir bin sa'id Nah, hadis ini menjelakkan bahwa Apapun yang kita keluarkan Kalau tujuannya mencari ritual Allah Pasti dia bernilai pahala Sampai-sampai apa yang diberikan Untuk istri-istri kita Kan gitu Kelihatannya kan sepele Ngasih-ngasih aja Memberi-memberi aja Tetapi semuanya tidak akan bernilai sedekah Semuanya tidak akan bernilai pahala Kalau tidak disertai dengan niat yang baik dan benar Artinya apa? Yang menghubungkan amal kita dengan Allah Yang menghubungkan amal kita dengan pahala Salah satunya adalah nih Niat tanpa niat Amal tetap lah amal Tidak ada hubungannya dengan pahala Atau amal tetap lah amal Tidak ada hubungannya dengan ritual Allah Itu salah satu teorinya Tentu masih banyak teori-teori yang lain Nah mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Ini sekali lagi ingin saya tekankan Bahwa salah satu cabang Atau salah satu perbuatan Yang bisa menyempurnakan keimanan kita Adalah niat Makin baik niat kita Makin sempurnalah iman kita Makin ikhlas niat kita Makin sempurnalah Islam kita Allahumma Amin Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu bisa mengikhlaskan Setiap perbuatan kita Allahumma Amin Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim Wattub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa rafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!